Halo guys, Assalamualaikum, jumpa lagi di video channel Bunda Uci Panas-panas begini, enaknya masak apa ya? Yuk kita masak yang seger-seger aja yuk, seger-seger yang bentuk sayuran Sayur bening ini yaitu sayur asem Semua orang bisa dong masak sayur asem, tapi punya khas sendiri-sendiri Ini sayur asem buatan saya, dijamin mantap loh tembisa Oke kita langsung masak yuk Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 2 buah kerai dan 2 ikat kangkung yang sudah saya jadikan satu menjadi satu ikat Dan untuk bahan bumbunya adalah 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah tomat, 1 ruas laos, 4 lembar daun salam Tidak lupa juga ini ada kecambah buat tambahan sayurannya ya Selanjutnya saya akan potong-potong sayuran ini terlebih dahulu Potong kedua ujung buah kerai yaitu atas bawahnya, dibuang ya Kemudian potong-potong kerai sesuai selera Boleh juga dipotong seperti potongan saya ini Satu kerai sudah selesai saya potong Kemudian saya lanjutkan memotong kerai yang kedua Kita potong seperti kerai yang pertama tadi sampai selesai oke Sayur kerainya sudah selesai dipotong-potong Sekarang saya mau potong-potong sayur kangkungnya Saya memotong sayur kangkungnya memakai tangan ya Supaya bisa merasakan antara kangkung muda dan kangkung yang masih tua Kalau pakai pisau kan tidak bisa merasakan itu Ada yang kangkung muda dan tuanya Langsung dipotong-potong saja pakai pisau Kadang juga yang tua ikutan kepotong juga Nanti rasa yang dimakan itu jadinya agak keras gitu Makanya kalau waktu tidak terburu-buru Mending memakai tangan saja Tapi kalau waktunya terburu-buru Keburu mau bangkat kerja Ya pakai pisau aja Biar cepat selesai memasaknya Tanda daun kangkung yang muda itu saat dipotong sama jari terasa lunak Beda sama daun kangkung yang sudah tua Saat dipotong sama jari Itu rasanya keras itu batangnya Karena daun kangkung saya ini sebelum saya potong-potong Sudah saya buang ujung batangnya yang keras Jadi tinggal bagian yang lunak saja Sehingga tidak perlu memilih lagi bagian yang keras Jadi tidak ada bagian yang terbuang Terima kasih telah menonton! Potong-potong sayur kangkungnya sudah selesai Sekarang proses mengiris-iris bahan bumbunya Pertama saya iris tomatnya terlebih dahulu Potong untuk satu tomat menjadi empat bagian Kemudian saya iris-iris bawang putih Bawang merah Dan juga lausnya Eits, salah deh Lausnya dikeparek saja Jangan diiris-iris ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini saya sudah memasak air Dan sudah mendidih Masukkan sayur kreinya Terima kasih telah menonton! Setelah sayur kreinya sudah setengah matang Saya masukkan sayur kangkungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian Kemudian masukkan sayur kreinya Kemudian masukkan sayur kecambah Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu masukkan bumbu irisnya yang diaduk-aduk lagi supaya ikut matang sempurnya ya dan ini juga ada daun salam dan lausnya dimasukkan juga diaduk-aduk lagi terus tambahkan juga tomatnya tunggu sebentar sampai kira-kira bumbunya sudah matang tambahkan gula 1 sendok makan garam setengah sendok makan lalu diaduk-aduk lagi jangan lupa tes rasanya ya sebelum dihidangkan sayur asem sudah selesai dimasak sudah saatnya untuk dihidangkan selamat menikmati sampai disini dulu video dari bunda uji sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum